Dia tahu, bagi Tuan Muda, keluarga SkyS bukanlah hambatan, kepala pelayan lanjut berkata, Tuan Muda, karena Anda mau pergi ke desa Madrun, ada satu proyek kita senilai 2 triliun, kalau Anda tertarik, aku bisa masukkan proyek ini ke Tomota Group. Reka, tidak tertarik, paman blitz aku sedang nyetir, ku tutup dulu iya. Setelah itu, dia tutup telepon tanpa ragu, kepala pelayan kecewa menatap telepon yang ditutup. Dia tidak salahkan Reka begitu dingin dan kejam. Memang keluarga Valkyrie di Midgert yang keterlaluan waktu itu. Tuan Muda sepanjang jalan melewati rintangan berduri, hingga sekarang tumbuh penuh benci dan dendam. Sesaat kemudian, dia menghela nafas, berkata, siapkan mobil, pergi ke desa Madrun, berikan hadiah. Tuan Muda terima atau tidak itu urusannya, tapi niat keluarga Valkyrie dari Midgert harus disampaikan. Asistennya terkejut, desa Madrun, sembunyikan keabadian macam apa, sampai harus kepala pelayan sendiri kirim hadiah. Desa Madrun adalah sebuah desa terpencil di kota kecil. Santana rongsok yang dikendarai Reka, terlihat berharga di desa miskin ini. Hati Reka dipenuhi emosi, melihat gunung dan sungai yang familiar di desa Madrun. Dia ingat, ketika memancing ikan di sungai bersama Draven dan kakaknya, memburu rusa di hutan. Pemudar yang kala itu hilang selamanya. Penduduk desa yang tertarik dengan mobil kecil ini membicarakannya. Eh, bos besar mana yang datang ke desa kita? Apakah putra si tua yang kerja di kota sudah pulang? Bukan, mobil putranya bukan merek ini. Ayo, pergi lihat. Reka sampai di rumah Draven, halaman yang bobrok seperti desa ini. Pintu rumah terbuka lebar, Reka melihat sekilas pemandangan di dalam rumah. Meski halamannya bobrok, tapi kondisinya masih bagus. Alat-alat pertanian digantung di dinding timur, di bawah dinding halaman sebelah barat, ada kandang ayam, semuanya sama seperti sebelumnya. Perasaan hangat muncul di hati. Senyum muncul di sudut mulut Reka, tidak sabar ingin masuk ke dalam. Dia melihat ke dalam rumah, sekilas melihat dua orang tua yang dikhawatirkannya, orang tua Draven, si tua Ong dan ibu Ong. Mereka jauh lebih tua dari sebelumnya. Rambut mereka beruban dan berkerut, tapi mereka tetap baik seperti dulu. Saat itu, keduanya berkata pada Reka, setelah lulus akan diangkat menjadi anak angkat. Hanya saja setelah lulus, Reka ditangkap dan dipenjara, masalah ini dilupakan begitu saja. Tentu saja, hati Reka sudah dari awal mengakui mereka sebagai ayah dan ibu angkat. Saat ini, raungan pria paruh baya datang dari dalam. Suara ini jelas suara kakek kedua yang didengar oleh Temo, membawa Reka datang ke desa Madrun. Huff, kepalaku dipukul pecah oleh putramu, Reka. Kalian harus tanggung jawab, dan, kalau aku tidak bantu, putra kalian, Draven mungkin sudah mati. Nikahkan putri kalian pada putraku, atau kalian lihat kedua putra kalian mati, kalian pilih sendiri. Raungan kakek kedua membuat situa ong dan ibu ong gemetar. Air mata ibu ong jatuh seperti manik-manik pecah. Dia memohon, kakek kedua, kami tidak bisa ambil keputusan nikahkan putri kami, harus diskusikan dengan putri kami dulu. Beri kami waktu, kakek kedua mendengus, Huff, aku bisa beri kalian waktu, tapi polisi apakah bisa beri putraku waktu? Si tua ong dan ibu ong semakin putus asa. Reka baru sadar, di depan si tua ong dan ibu ong duduk sepasang anak muda dan orang tua. Sialan, tentu saja orang tua itu adalah kakek kedua Draven, Piccolo. Adapun yang muda, Reka samar-samar tahu, dia putra sulung kakek kedua, Apolo. Apolo ini, terkenal jelek di desa, kulitnya hitam, wajahnya penuh bintik-bintik, yang terpenting adalah bibir kelinci-nya. Usianya hampir 40 tahun, tapi masih belum menikah. Mendengar raungan kakek kedua, Piccolo barusan. Reka samar-samar dengar Piccolo gunakan dirinya dan Draven untuk ancam mereka, meminta mereka nikahkan putri mereka dengan putranya, Apolo. Mengingat putri ayah dan ibu angkat, Rahel, sudut mulut Reka sedikit terangkat. Rahel satu tahun lebih tua dari Reka, jadi dia memanggilnya kakek Rahel. Ketika masih kecil, dia dan Draven sepanjang hari mengikuti Rahel Titan pergi ke hutan dan sungai. Rahel Titan adalah phoenix emas yang terkenal di desa, tampangnya langsing dan cantik. Bunga desa yang memiliki reputasi di kota. Ketika masih sekolah, Reka diam-diam naksir Rahel Titan kemudian menulis surat cinta untuk Rahel Titan, tapi Rahel Titan marah, memukuli Reka, hingga akhirnya niat itu hilang. Kalau Rahel Titan menikah dengan si Apolo, itu benar-benar seperti pepatah bunga cantik tumbuh di atas kotoran sapi. Tidak usah bahas tampang, dari usia saja, Apolo lebih tua 20 tahun dari Rahel Titan. Tidak usah bilang ayah dan ibu angkat tidak setuju, bahkan Reka sendiri juga tidak setuju apalagi itu cinta pertamanya. Reka melangkah masuk ke dalam, ayah angkat, ibu angkat, aku pulang. Meski tidak menjalankan prosesi sah, Reka tetap memanggil mereka, ayah angkat, ibu angkat. Panggilan, ayah angkat, ibu angkat, membuat si tua ong dan ibu ong tercengang. Saat mereka mengenali Reka, keduanya kehilangan kendali, ibu ong kegirangan meraih tangan Reka, anak ketigaku, akhirnya kamu pulang. Setelah tamat, kamu pergi begitu saja tanpa pamit, bertahun-tahun tidak pulang, tahukah kamu betapa rindunya aku dan ayah angkatmu. Si tua ong meninju Reka, bocah tengik, beberapa tahun ini kami terus cari kamu, sebenarnya kamu sembunyi di mana. Ibumu tidak ada nafsu makan, tidak bisa tidur nyenyak, panggil namamu dalam mimpi, takut terjadi sesuatu padamu, ibu ong melindungi Reka, kamu ini, begitu anak pulang langsung dipukul. Anak ketigaku tumbuh lebih tinggi, dulu waktu pergi masih sebahuku, sekarang sudah lebih tinggi satu kepala dariku bagus. Reka tersentuh, hidungnya masam. Meski tidak memiliki hubungan darah dengan mereka, tapi hubungan mereka lebih erat dari anak kandung. Ternyata, selama bertahun-tahun, dirinya selalu memiliki keluarga. Senang rasanya diperhatikan oleh keluarga. Dia menahan air mata, berkata, ayah angkat, ibu angkat, setelah pergi aku jadi tentara, tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Sekarang aku cukup sukses di luar, kepulanganku kali ini ingin jemput kalian berdua nikmati kebahagiaan bersamaku. Kedepannya kalian tinggal bersamaku, ibu ong mendesah, aduh, anakku, kami sudah dengar situasimu, kamu tidak perlu hibur ayah dan ibu angkatmu. Tenang saja, ayah dan ibu angkat belum tua, masih bisa cari uang. Kamu jangan jadi berandalan di luar, pulanglah, kami bangunkan rumah dan carikan istri untukmu. Reka tercengang, berandalan, kenapa aku jadi berandalan di luar? Sialan, pasti si kakek kedua, Piccolo bicara sembarangan pada mereka, membuat keduanya merasa aku hidup susah. Saat ini, Piccolo tiba-tiba meraung, bocah tengik, beraninya kamu pulang. Hef, waktu itu kamu pukul aku di mobil hingga geger otak. Setelah sadar, aku dipukul lagi oleh sekumpulan orang asing, mereka pasti orang suruhanmu. Biaya pengobatan yang ku habiskan sekitar enam ratus juta, kamu harus ganti rugi. Putranya, Apollo marah, menyingsingkan lengan bajunya, berjalan ke arah Reka, berengsek, beraninya pukul ayahku, kubunuh kau, si tua ong ketakutan, buru-buru menghentikan Apollo, Bein, tenang, tenang. Kakek kedua, Bein, kalian tenang saja, karena anak ketiga kami sudah pukul kalian, kami pasti beri kalian pertanggung jawaban. Tapi anak ketiga kami baru pulang, masih capek. Kalian pulang dulu, besok kita bicarakan bagaimana ganti ruginya. Piccolo meraung, hef, jangan pikir aku tidak tahu apa yang kalian pikirkan. Kalian pasti ingin minta Reka kabur, hindari hukuman. Hari ini, kalian nikahkan putri kalian, Rahel pada putraku, atau, aku lapor polisi tangkap Reka, ganti rugi biaya pengobatan enam ratus juta, sepeser pun tidak boleh kurang. Kedua orang tua ini tampak putus asa dan bingung. Reka membuju, ayah angkat, ibu angkat, jangan khawatir, aku tidak akan biarkan Rahel Titan nikah dengan dia. Oh iya, mana Rahel Titan? Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Terima kasih kasih telah menonton!